Intro Setelah kehancuran baik Allah di jaman General Titus, maka praktis Israel semuanya di bawah kendali Romawi. Selama beratus tahun, setelah itu bangsa Israel telah berserah ke seluruh dunia seperti dibuang. Inilah fakta Alkitab dengan seri Israel Fallen, episode keempat. Buat kamu yang belum nonton kisah penyerbuan, kehancuran, dan pembuangan bangsa Israel episode 1, 2, dan 3, kalian harus nonton dulu ya, biar gak bingung. Kali ini kita akan bahas tentang masuknya Islam ke tanah perjanjian oleh penguasaan dari Kalifah Umar bin Khattab. Setelah memulihkan kesatuan kekaisaran dan karena sedang melakukan reformasi besar dalam pemerintahan serta mensponsori konsolidasi masyarakat Kristen, dia sungguh-sungguh sadar akan keterbatasan Roma sebagai sebuah ibu kota. Roma terlalu jauh dari garis-garis perbatasan dan oleh karena itu jauh pula dari Angkatan Bersenjata dan Dewan Kekaisaran. Di tahun 324 Masehi, Kaisar Konstantino I memindahkan ibu kota Romawi dari Roma ke kota Bizantium yang akhirnya dikenal sebagai kota Konstantinopel. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun dan diresmikan pada 11 Mei 330. Konstantinus membagi kota yang diperluas itu seperti Roma menjadi 14 kawasan dan mendandaninya dengan fasilitas-fasilitas layak bagi sebuah metropolis kekaisaran. Di tahun 610, Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam. Ada beberapa yang menentang, diantaranya adalah Kalifah Umar yang merupakan anak dari Al-Khattab, sehingga dikenal sebagai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah satu pemimpin dalam perluasan Impersium Islam di dunia. Umar bin Khattab sangat dikenal dan dihormati di kota Mekah karena seorang ahli strategi perang dan jago bertempur. Sepeninggal Abu Bakar yang merupakan kalifah pertama, dia diangkat menjadi kalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil ahli Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanit dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanit, serta mengambil ahli Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada dua negara besar yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damascus pada tahun 636, 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadishiyah tahun 636 di dekat sungai Efrat. Pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqas mengalahkan pasukan Sasanit dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal, Rustam Faroukzat. Pada tahun 610, kekaisaran Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Palestina. Umat Yahudi diberi wawenang untuk mendirikan negara bawahan dan mulai membangun baik suci. Namun, lima tahun kemudian, Romawi kembali mengalih alih Palestina dan umat Kristen menghancurkan baik suci yang belum selesai pembangunannya dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Pada tahun 637, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sopronius dan diundang untuk sholat di dalam gereja, Church of the Holy Sepulcher. Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 55 tahun kemudian, Masjid Umar didirikan di tempat ia sholat. Umar lebih memilih untuk sholat di Masjid Al-Aqsa yang saat itu berupa puing-puing dan memerintahkan pembersihan dan memberi akses pada umat Yahudi ke dalam kompleks tersebut. Masjid Al-Aqsa adalah nama dari keseluruhan kompleks tersebut. Sedangkan, Kubah Syakrah atau Dome of Rock adalah salah satu bangunan yang berdiri di kompleks tersebut, tepatnya berada di bagian tengah kompleks. Dome of Rock, arti harafiyah, Kubah Batu adalah sebuah bangunan persegi delapan berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa adalah Qiblat pertama dan Masjid Suci ketiga terbesar setelah Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi umat Kristen, di tempat itu Yesus disalib dan dibangkitkan. Sementara bagi umat Yahudi, kota tua Yerusalem adalah tempat paling suci, situs bekas kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi. Itu sebabnya, kota Yerusalem sampai sekarang menjadi tempat suci bagi ketiga agama tersebut, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Segitu dulu ya fakta Alkitab mengenai Israel Fallen yang keempat. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like apalagi di-comment. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal 100 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless!